Hai, kembali lagi bersama saya Niko di video kali ini dan kita akan sama-sama sebetulnya membahas tentang gimana sebetulnya algoritma YouTube bekerja terutama buat anda yang sedang bangun channel YouTube dan tentunya pengen meningkatkan subscriber pengen meningkatkan penghasilan AdSense-nya ataupun pengen mendapatkan lebih banyak views dan apa yang kita akan pelajari hari ini sama-sama itu bicara tentang lebih banyak tentang yang dari sisi data-data real, report-report real, jurnal-jurnal real gitu ya kenapa? karena bicara tentang algoritma YouTube sekali lagi, hal ini saya yakin banyak dari teman-teman yang merasa bahwa itu berubah terus jawabannya benar, berubah tapi yang major itu sebenarnya nggak banyak teman-teman karena yang namanya algoritma biasanya bukan algoritma yang berubah teman-teman yang berubah adalah sebetulnya hasil dari algoritmanya jadi kalau bicara tentang rumus gitu ya rumus penambahan yaitu kan algoritma namanya fungsi teman-teman, function bayangin kalau teman-teman bayangin kalau rumus pertambahan itu tau-tau berubah kan nggak mungkin ya yang berubah adalah sebetulnya gini saat angkanya 1 ditambah 1 teman-teman hasilnya 2 kalau angkanya berubah teman-teman berarti variable yang berubah misalnya 3 ditambah 5 maka hasilnya 8 sehingga hasil yang kita rasakan itu berubah juga artinya sekali lagi teman-teman apakah kemudian penambahannya berubah algoritma itu berubah jawabannya tidak yang berubah adalah variablenya jadi yang perlu kita tau sebetulnya adalah kemudian algoritmanya kayak gimana sih agar kita bisa paham nih gimana cara dia bekerja dan itu yang saya pengen kita clearkan gitu ya di video kali ini dan bicara tentang algoritma YouTube sendiri ini bukan dari saya teman-teman ini adalah abstrak yang dibuat oleh Paul Covington Jay Adam sama Emre Sargin ya di Google sendiri dan dia menjelaskan bahwa di YouTube recommendation teman-teman jadi bagaimana cara YouTube mendistribusikan sebuah video itu dalam jurnal 8 halaman ini salah satunya walaupun risetnya ada beberapa yang lain ya teman-teman ada cukup banyak tapi ini cukup memberikan kita informasi tentang bagaimana cara dia kerja terakhir kali ini dirilis 2016 jadi sekali lagi ya teman-teman ini udah relatif cukup lama dari 2016 dan mesinnya memang masih kepake sampai sekarang jadi sekali lagi algoritmanya tidak berubah tetapi akan ada adjustment-adjustment yang berupa outputnya yang berubah makanya yang dibilang rumusnya kayak gimana sih kayak gitu ya biar kita bisa paham jadi ada beberapa hal disini yang menarik teman-teman jadi dinyatakan oleh mereka dalam keyword ini gitu ya bahwa dia akan melihat bahwa sistem rekomendasinya kayak gimana deep learningnya kayak gimana bagaimana YouTube bisa scalable gitu ya kemudian dia bilang disini ya ada 3 major perspektif kenapa mereka membuat hal ini yaitu adalah untuk bisa men-serve semua orang ya jadi bisa membuat ya karena usernya banyak gitu ya jadi dia harus mikirin gimana cara algoritma ini bisa sesuai untuk sebanyak-banyaknya orang gitu ya kemudian freshness jadi kalau bisa karena saking banyaknya video yang di-upload di YouTube bagaimana ini bisa lebih bisa membalancing katanya gitu ya konten baru dengan konten-konten yang sudah lama atau sudah ada duluan kemudian juga noise itu bicara tentang kebiasaan historis dari pengguna YouTube sendiri yang kemudian itu kan sulit untuk diprediksi dia bilang karena banyak sekali faktor dan ya ini yang mereka coba mempelajarin dengan sangat baik gitu ya intinya dia membuat namanya karakteristik partikular karakteristik yang dibuat dalam bentuk training data jadi ini sedikit banyak dia juga menyebutkan bahwa disini dia menggunakan teknologi Google Brain gitu ya teman-teman Google Brain dengan TensorFlow yaitu produk Google sendiri tentang machine learning kemudian mereka juga bilang ada mereka sendiri tuh buat billion one billion parameter dengan range of a hundred billion jadi ada miliaran parameter dan contoh yang memang di input ke sana gitu ya disini disebutkan juga teman-teman bahwa ada figure yang menarik disini dia bilang adalah ada dua part yang harus kita pahami dari gimana algoritma YouTube bekerja pertama disebut dengan namanya candidate generation dan kedua adalah ranking teman-teman artinya di YouTube bekerja dengan dua format tadi dia bisa meng-candidate generation yaitu biasa muncul pada rekomendasi-rekomendasi yang mungkin kita sering lihat gitu ya entah itu di halaman depan entah itu di rekomendasi-rekomendasi video video menarik setelahnya gitu ya itu namanya candidate generation kemudian juga yang sifatnya adalah ranking ranking itu ya saat melakukan pencarian tertentu teman-teman jadi basically ada dua dia bilang cara kerjanya dan dia bahas pertama adalah tentang rumus dari kalau teman-teman mau explore ya rumusnya ada di recommendation classification ini rumus gitu ya dimana cara dia kerja itu sebetulnya dengan menggunakan model yang boleh dibilang itu unik teman-teman dimana dia pakai RELU gitu ya RELU itu nanti kayaknya di bawah dia jelaskan ya nanti coba kita cari teman-teman oke tapi intinya dia bilang dari rekomendasi ini candidate generation itu bicara tentang video kita itu akan muncul kayaknya lebih clear itu yang di bawah ya teman-teman nah ini model arsitektur dari algoritmanya si youtube teman-teman itu menggunakan namanya rectified linear units atau RELU teman-teman dimana ya RELU ini RELU ya kita boleh bilang kayak gitu dimana itu sebetulnya adalah tipe dari gimana caranya apa ya sebuah function atau fungsi teman-teman bisa mempelajarin dari multiple deep learning sources jadi dari banyak feedback data kemudian dia bisa memunculkan sebuah rekomendasi basically simple katanya ini adalah AI yang bisa memahami dari beberapa faktor lain gitu ya yang kemudian jadi satu nah apa aja faktornya teman-teman jadi disini adalah sekali lagi ya ini adalah candidate generation teman-teman jadi dalam fungsi rekomendasi dan lain-lain dimana dia bilang ada satu beberapa faktor di paling bawah sebagai base teman-teman oke dimana base ini ada beberapa ya pasti dari watch factor search factor jadi dia akan mencari average rata-rata dari berapa sih video yang ditonton dalam sebuah video kemudian berapa sih banyak orang yang melakukan pencarian tertentu secara historically teman-teman yang menarik juga buat saya disini adalah disebutkan bahwa ada juga geographic embedding berarti nge-tagging video-video tertentu itu akan membantu juga penyebaran sebuah video teman-teman jadi location akan sangat membantu juga gitu ya kemudian historis dari gender age demographic gitu ya yang kemudian data-data ini kemudian yang tadi saya bilang dia akan pelajari beberapa faktor dia akan buat yang namanya rekomendasi dengan RLEU yang dibuat beberapa layer gitu ya dari kombinasi satu dengan yang lain kemudian memunculkan yang namanya probabilitas yang kemudian muncul atau dalam format ya surfing itu berarti muncul ke si user atau pengguna lain jadi pada dasarnya kayak gitu ya nah ini ada detail-detail lain ya jadi ini namanya input unit yang dipakai dalam RLEU teman-teman dia memprediksi gitu ya inti dasarnya ya teman-teman nanti bisa lihat detail sendiri gitu ya kemudian yang kedua adalah ranking teman-teman nah ranking itu basically agak sama ya secara logik teman-teman tetap menggunakan hal-hal seperti ini tetapi perbedaannya dia lebih pada yang kalau di ranking network itu kalau saya perhatikan time since last watch itu bermasuk previous impression jadi kalau dia nonton apa maka itu mempengaruhi apa yang direkomendasikan oleh youtube setelahnya gitu ya user language kemudian video embedding itu ya masalah impressionnya gitu ya video yang ditonton ID sebelum-sebelumnya yang mempengaruhi apa sih sebetulnya kemudian orang suka jadi ini basically kalau teman-teman perhatikan ya ya dia menggunakan banyak sekali faktor sebetulnya teman-teman nanti bisa baca lebih detail dimana memang dia akan menggunakan banyak machine learning atau deep learning untuk bisa merekomendasikan apa sih video-video tertentu gitu ya tapi dalam pembahasannya juga gitu ya jadi kurang lebih ini dibuat di 2022 teman-teman jadi di saat video ini dibuat sekitar 1 tahun yang lalu gitu ya dimana youtube juga menjelaskan dalam format video kurang lebih 7 menit teman-teman tentang seperti apa cara dia bekerja gitu ya tapi untuk mempersingkat waktu saya akan coba menggunakan AI untuk membantu kita ya teman-teman men-summarize dari video ini jadi mempermudian cepat kita ya jadi disebutkan bahwa video ini menjelaskan tentang bagaimana video untuk merekomendasikan jadi ada banyak hal yang bisa kita juga lihat dari isi dari video ini teman-teman salah satunya adalah dia bilang preferensi penonton gitu ya apakah orang suka dengan video-video model kayak kita gitu ya kemudian poin keduanya dia bilang bagaimana video itu di ranking diberikan peringkat teman-teman ya pasti berdasarkan performa video mulai dari kayak watch time-nya CTR-nya gitu ya berapa kali dia nonton berapa besar retention-nya itu juga mempengaruhi nanti kita lihat metric-metric reel-nya gitu ya kemudian juga sistem rekomendasi tidak tahu apakah video itu monetisasi apa tidak basically dia nggak tahu teman-teman jadi nggak terlalu berpengaruh gitu ya dimana sebetulnya dia akan fokus pada merekomendasikan video yang memuaskan penonton tanpa memudulikan apakah dimonetisasi apa tidak jadi ada iklan atau tidak basically tidak mempengaruhi apakah sebuah video lebih banyak ditonton apa nggak teman-teman jadi kalau memang teman-teman mau monetisasi video teman-teman basically nggak ada masalah dalam kasus ini gitu ya tapi video-video yang melanggar aturan seperti ras kekerasan hal-hal yang nggak enak gitu ya maka itu pasti-pasti jadi pengaruh teman-teman kemudian tag dalam video terutama dia bilang untuk mempengaruhi kesalahan ejaan umum jadi mengkategorisasikan tag itu juga akan membantu teman-teman jadi apakah dibilang tag apakah mempengaruhi besar dalam sisi rekomenasi youtube basically dia bilang tidak tetapi kalau kita bicara tentang kenyamanan user menurut saya si tag itu berpengaruh gitu ya karena kan bisa bicara tentang kategorisasi gitu teman-teman faktor lain dia bilang ada banyak ya minat topik seiring waktu yang berlubah gitu ya kemudian juga ada video-video lain gitu ya kemudian jumlah subscriber dia bilang juga tidak mempengaruhi berapa banyak orang yang menonton teman-teman jadi ada beberapa faktor sekali lagi teman-teman bisa nonton videonya ini ya tentang youtube search and discovery nah sekarang saya akan coba share ke teman-teman tentang yang lebih kompleks dimana teman-teman akan masuk ke dalam youtube studios dimana kita akan masuk ke analytics dari sebuah video jadi saat teman-teman upload sebuah video video itu kan akan didistribusikan oleh si youtube ya karena saat didistribusikan oleh youtube kemudian kita bisa lihat di bagian analytics teman-teman tentunya ini sebagai indikator real si youtube gitu ya bagaimana cara dia mendistribusikan video kita video ini kebetulan dipublish di kurang lebih sekitar hampir seminggu yang lalu ya teman-teman sekarang tanggal 2 februari ini di post tanggal 25 januari teman-teman ada key metrics tertentu yang tentunya ini jadi pertimbangan besar oleh si youtube juga untuk bisa meranking video kita disini teman-teman bisa lihat berdasarkan views ada watch time hours jadi bicara tentang berapa banyak sih video kita ditonton berapa kali gitu ya kemudian watch time berapa lama ditontonnya subscriber ini bicara tentang action pasti walaupun disini ada engagement nanti kita akan coba lihat sama-sama gitu ya kemudian yang saya boleh bilang disini teman-teman hal yang penting adalah di namanya audience retention audience retention memang youtube memberikan ada yang namanya typical retention jadi pada umumnya sebuah video itu akan bergerak di dalam gray area teman-teman nah saat teman-teman bisa memiliki video dengan retention yang di atas dari gray area biasanya teman-teman akan dapat video yang didistribusikan oleh youtube dengan sangat-sangat-sangat maksimal kenapa? karena dianggapnya videonya video teman-teman itu bagus gitu ya jadi semakin besar average view duration semakin besar juga average percentage views gitu ya akan pasti mempengaruhi yang namanya typical retention yang pada pada akhirnya akan membuat sebuah video itu akan jadi jauh lebih menarik basically gitu teman-teman di bagian reach ini basically juga teman-teman bisa lihat bahwa berapa banyak sih setelah youtube merekomendasikan kita teman-teman dari banyak hal ya entah itu channel lah entah itu browse feature lah entah itu youtube search lah gitu ya berapa besar sih berapa besar sih CTR atau click through rate berapa banyak orang klik video kita dan ini tentu dipengaruhi dari yang namanya adalah thumbnail teman-teman jadi semakin tinggi CTR semakin tinggi juga potensi video kita itu lebih didorong oleh youtube ya lebih banyak kenapa? ya karena pasti lebih banyak nonton teman-teman kenapa sih? bayangin kalau teman-teman lihat sebuah dari sebuah pencarian youtube atau teman-teman lihat nonton video apapun kemudian muncul nih video-video di sebelahnya gitu ya yaitu muncul di suggested video atau di browse feature teman-teman kemudian video teman-teman kemudian di klik artinya kan CTRnya bagus nih maka itu sinyal juga tuh buat si youtube tadi untuk memahami bahwa oh ternyata si orang-orang youtube pada umumnya pengguna youtube itu suka juga dengan video kita sehingga dia klik itu sinyal teman-teman yaitu kita wakili sebagai namanya CTR CTR sendiri itu akan gradually naik turun teman-teman fluktuasi gitu ya sampai pada dia bagus apa gak bagus gitu ya jadi ya ya teman-teman bisa pahami gitu ya sebisa mungkin sangat saya pribadi sangat menyarankan teman-teman menggunakan teks di dalam youtube agar youtube thumbnail agar dia lebih mudah untuk diketahuin konteksnya apa and then dibagi engagement ini sekali lagi yang tadi saya bilang gitu ya bahwa youtube sebagai mesin algoritma dia akan fokus pada memberikan sebuah video yang disukain oleh penggunanya maka what's time hour sebagai sinyal average view duration itu diwakili juga di depan kan tadi sudah ada ya di bagian bawah basically itu engagement yang ada di belakang teman-teman dan sama akan ada namanya typical performance kemudian kita lihat realnya kita berapa teman-teman jadi hal-hal ini tuh buat saya adalah sinyal penting buat si youtube untuk mempertimbangkan apakah video kita nih layak apa gak sih didistribusikan ke lebih banyak orang karena sekali lagi ya teman-teman kalau sebuah video itu tidak menarik buat ditonton secara data-datanya tidak menarik ya pasti youtube tidak akan mendistribusikan video kita ke lebih banyak orang artinya video kita mungkin susah banget ditonton sama orang dan banyak aspek buat saya secara kesimpulan teman-teman ada dua perspektif teman-teman mau main di dua strategi yang mana satu buat saya adalah kalau teman-teman bermain dengan yang namanya suggested content dimana teman-teman tinggal buat tuh konten apa yang rame konten apa yang lagi ngetrend sekarang teman-teman buat reactionnya teman-teman bisa buat konten yang sejenis dengan hal itu ya artinya content chain lanjutan dari sebuah video yang memang lagi ngetrend maka teman-teman akan bisa disuggested kenapa ya content generation tadi yang kita pakai algoritma content generation jadi saat ada sebuah video yang secara kategori itu menarik kemudian kita buat konten yang serupa maka akan muncul dari video yang biasa muncul di akhir video gitu ya nonton juga yang ini nih gitu karena kayaknya ini relevan dengan kamu maka itu akan diuji teman-teman content generation sekali lagi option kedua adalah teman-teman memang berlajar dengan youtube seo atau dengan ranking nah kalau ranking nah kalau ranking bicara tentang interactionnya gitu ya engagement dari sebuah video entah itu dari watch time-nya entah itu dari view duration-nya kemudian membuat video kita itu bisa ranking gak cuman itu CTR jadi jadi hal yang crucial juga gitu ya jadi kurang lebih menurut saya ada dua bagian itu yang mungkin harus kita pahami terkait dengan algoritma youtube sendiri teman-teman jadi kalau sekali lagi ya saya bilang dan saya ingin meluruskan teman-teman kalau algoritma itu berubah tiap hari basically menurut saya tidak kenapa karena gak make sense buat saya kalau sebuah mesin setiap hari berubah yang berubah setiap hari adalah hasil dari algoritmanya teman-teman kenapa ya karena inputnya berubah inputnya apa kebiasaan orang setiap hari berubah yang membuat outputnya juga berubah jadi mungkin kita harus clear dengan hal ini gitu ya biar kita gak salah kaprah dengan ya gimana cara kita menggunakan youtube buat ya mengoptimalkan ya channel kita kayak gitu dan kurang lebih itu yang mungkin saya bisa sharing buat kita gitu ya di video kali ini semoga bermanfaat dan kalau memang anda punya pertanyaan feel free buat tulis komentar di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel upgrade ini untuk bisa dapetin video-video tentang digital marketing digital technology dan digital automation dan itu aja dari saya Niko di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain lain selamat menikmati